Makin kejam, Markonah bin Kunyang tak mempan fitnah bila kini ia berusaha memfitnah Lesti yang main ke rumah Iisdahlia dengan alasan ingin ketemu dengan mantan. Berawal ia mengunggah-unggahan Lesti beberapa tahun lalu yang memberikan support pada mantannya yang gak ia terima saat mau balikan. Siapa lagi kalau bukan salah satu jempolan pencernaan pakat juga DA. Gak salah kan orang mendoakan yang terbaik bagi mantannya. Mampir dulu nih ke rumah mama, waduh El ketiduran nih. Iya siap, siap bos. Salah-salah. Ada ini juga nih, ada gurus saya nih. Cerita berlanjut ya guys ya. Tak hanya unggahan tersebut yang dibagikan oleh Markonah bin Kunyang-kunyang-kunyang tersebut. Yang ini mengat kebahagiaan romantisnya Lesti dapat suami yang ganteng, kaya, dan bisa membahagiakan keluarga termasuk ayah si Cora. Ya, dalam hitnya lagi, ia mengunggah-unggahan yang cukup membuat semua Lesti main ke rumah Iis Dahlia karena pengen ketemu mantan terindah, yaitu Rizky DA. Sok tahu kunyang ini, ia merasa menjiwain menjadi nyelestik guys. Kemudian ia pun melanjutkan mengunggah saat ayah ke Jora bersuafutu dengan Rizky DA. Tuh, tapi lihat wajah ayah gak terlalu seneng. Makanya tak heran, pernikahannya dengan sang putri. Tapi kesayangannya Lesti ke Jora, enggak ia restui karena ia sudah punya fit. Ternyata ayah ke Jora ketika bertemu dengan Rizky bila pertama kali saja, beberapa kali saja, ia udah merasa nyambul. Klik dan langsung merestui hubungan putrinya. Baru kenal guys, gimana? Fit orang tua memang luar biasa. Doa dan menjadikan ayah ke Jora, luar biasa. Ya, dan... Blue Bosch. Keren banget. Eh, semoga seneng ya. Masya Allah, Taba Rok Allah, keren. Masa suka. Sok-sok biasa aja lagi bukanya. Wow, gila komentar. Lesla Lover sebelumnya dan ku-nya ya. Ini pertempuran komentar ya. Tapi saya berterima kasih sih pada kalian yang katanya mau pindah fan, tapi masih nyimpilin. Perhatiin ya Lesla tentunya guys. Mereka lebih eksis, terkenal sampai sekarang. Lanjut saja bacoto supaya mereka tambah terkenal lagi eksis. Ya, siapa sih dia ngiri yang ngefend siapa? Les yang lain, yang sampai sekarang nasi-signal luar biasa hanya Lesla. Seperti-septi tak perlu nungul mulu kepo Lesla. Tidak sampai ya. Dia selalu kepo mu. Impiaan lah. Fan dari yang mantan total. Sebelah yang ngiri kesuksesan Lesla. Kali ini saja, Lesla dapet sadu melangkan. Dan yang bisa renung-drink sendiri dulu terapa waktu lalu. Ya, lolos. Mobil yang menjadi impian banyak orang. Yes. Dan istilah mempersembahkan yang terbaik untuk istrinya. Kaleng-kaleng. Coba sama mantan Lesla, mana ada peliknya minta ampun. Jangan lintu Lesla, itu bahagia sekarang. Lesla, sebagaimana unggam tadi? Menyampaikan rasa syukurnya. Masya Allah, tabarakallah. Bersyukur dapat suami yang ganteng. Royal. Dan juga tentunya. Ya, yes, ya. Gak mungkin perlataan perenteng tiba-tiba. Tindikan always. Karena bisnisnya. Dari segimilah yang baru belajar langsung menggerita. Karena berkah. Berkah serta kemurahan hatinya. Maka tak heran Ayah Kijora ditemui. Bila langsung mempunyai feeling bagus. Dan tentu ia percayaan putrinya. Makanya sekarang, Alhamdulillah Ayah Kijora enak-enakan. Ya, tinggal di Cianjur Selatan. Karena tentu, ya hal itulah. Dan mungkin dia sekarang gak percaya apa. Tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya. Gue tidak mampu lah mencapai segala sekarang yang gue punya. Begitu juga sebaliknya tadi. Lestipun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk mencapai itu. Tidak mampu untuk. Tidak mampu beli Lesternya. Bukan ya, Dede. Mendingan Dede berusaha. Kalau jadi gak kamuin apa-apa di sekibilang. Ya, gitu. Dede, mendingan Dede tangguh aja ya. Karena Dede punya suami baik. Soalnya kayaknya-kaya. Mereka cari lo bukti. Bahwa valuasi Lesternya itu udah ratusan miliar. Padahal bentuknya baru enam bulan. Apa? Apa valuasi Lesternya? Dari pendapatan income saat itu. Income income saat itu. Banyak. Lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor sih. Nah, jadi gila gue beberapa persen. Beberapa persen aja ya. Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun. Lihat hidup dia loh sebenarnya. Tapi gak mungkin gue. Yaudah. Lepas tangan aja. Lepas tangan aja. Bagaimana kan guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan. Agar tambah serius uang mereka berdua. Yang show selalu akan kita sadukan. Tambah tempat update. tentang setiap tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax